Tradisi Ela-Ela sempat terhenti selama 7 tahun, karena tidak adanya Sultan Ternate definitif setelah wafatnya Sultan Mudhafarsyah pada Februari 2015. Kini Kesultanan Ternate kembali menghadirkan tradisi Ela-Ela, guna menyambut malam Laylatul Qadar pada malam ke-27 Ramadan. Didampingi wali kota Ternate Muhammad Tauhid Suleiman, Sultan Ternate Hidayatullah Shah bersama perangkat adat melakukan pembakaran obor di halaman kedaton setelah sholat maghrib. Prosesi dilanjutkan dengan mengatarkan Sultan Ternate dari kedaton ke Masjid Kesultanan untuk melaksanakan sholat isya dan terawih berjamaah. Di mana Sultan diusung dengan tandu dikawal pasukan adat sejauh 300 meter yang masing-masing membawa obor dan diiringi tabuhan gamelan. Tradisi ini kembali dihidupkan setelah Sultan Hidayatullah Shah yang dilantik pada Desember 2021 menghendaki seluruh karifan lokal diaktifkan untuk melestarikan tradisi leluhur termasuk tradisi Ela-Ela. Tahun 2022 ini Kesultanan Ternate kembali menggelar ritual adat yang namanya Kabah Sarang Uci. Kabah Sarang Uci itu dilakukan pada waktu malam kunut, malam 16, dan juga pada malam 27, malam Laila Tulkadar atau yang dikenal dengan malam Ela-Ela. Ritual Ela-Ela juga diikuti masyarakat setempat dengan ikut membakar obor di sekitar rumahnya sebagai ekspresi antusiasme dalam menyambut malam Laila Tulkadar. Pemerintah kota Ternate juga ikut menggelar festival Ela-Ela bertema cahaya Ela-Ela di antara aroma rempahan dalam Ternate. Dari Ternate, Maluku Utara, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan.